11 April 2023, ini adalah momen Anas Urbaningrum bebas dari lapas suka miskin Bandung. Ex-ketua Umum Partai Demokrat ini disambut para loyalisnya yang tergabung dalam sahabat Anas Urbaningrum. Anas menerima cuti menjelang bebas dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan beralih status dari narapidana menjadi klien balai pemasyarakatan. Siapa Anas Urbaningrum? Lahir pada 15 Juli 1969, Anas tercatat sebagai pemimpin partai politik termuda di Indonesia. Karir politiknya dimulai sejak ia masih menjadi mahasiswa. 1997, Anas terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada Kongres di Yogyakarta. 1998, Anas ditunjuk menjadi anggota tim revisi undang-undang politik pada era reformasi. 1999, Anas bergabung dalam tim seleksi partai politik atau tim 11. Tahun 2000, Anas dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2000-2007. Namun, ia mengundurkan diri sebagai anggota KPU pada 8 Juni 2005. Anas beralih menjadi kader Partai Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2009. Namun, karir moncar ini seketika terhenti, kala Anas tersandung kasus hukum. Pada 2014, Anas difonis 8 tahun penjara setelah terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor. Hukuman ini sempat naik menjadi 14 tahun, kala diputus MA pada Juni 2015. Tapi kembali turun menjadi 8 tahun setelah Anas mengajukan peninjauan kembali pada 2020. Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang ini diungkap Muhammad Nasaruddin. Nasaruddin adalah bekas bendahara demokrat yang jadi tersangka korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011. Wisma Atlet adalah salah satu dari sekian proyek korupsi yang diatur Nasaruddin. Nasaruddin mengungkap 11 proyek lain yang terindikasi korupsi ke KPK. Salah satunya P3SON di Hambalang. Menurut keterangan Nasaruddin, ada uang 100 miliar rupiah yang diperoleh dari hasil korupsi di proyek Hambalang. 50 miliar rupiah dipakai untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 50 miliar rupiah sisanya dibagikan ke sejumlah pihak di DPR dan mantan Menpora Andi Malaranga. KPK pun menyelidiki keterangan Nasaruddin ini dan menetapkan Anas sebagai tersangka pada Februari 2013. Saat itu Anas adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Anas disangka menerima gratifikasi sebesar 2,21 miliar rupiah dari PT Adikarya dalam proyek Hambalang. Uang itu diterima kalah dirinya menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Pada Januari 2014, Anas pun ditahan. Februari 2014, Anas resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Penetapan Anas sebagai tersangka menutup perjalanan politiknya di Partai Demokrat, sekaligus mempertegang relasi antara Anas dan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah bersemai sejak Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Bandung pada 2010. SBE yang kala itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Majelis Tinggi Partai Demokrat lebih mendukung Andi Malaranggang bertahta di posisi itu. Mundurnya Anas membuat SBE punya kuasa penuh mengendalikan Demokrat. Sebab sebelum Anas mundur dan terjerat kasus Hambalang, SBE menggelar dua forum pertemuan yang melibatkan pendiri dan tokoh sepuh Demokrat yang diduga bertujuan untuk menggulingkan Anas. Sampai jumpa di video selanjutnya.